Banjarap atau air pasang beberapa hari ini terjadi di Banjarmasin. Sejumlah jalan protokol juga ikut tergenang bahkan salah satu jalan di pemukiman kawasan Queen Cerucuk Banjarmasin Barat juga ikut tergenang bahkan hingga lutut orang dewasa. Walikota Banjarmasin, Ibn Sina juga sudah menerima aduan sebagian warga yang meminta jalanan di pemukiman mereka untuk ditinggikan. Ia juga sudah menyampaikan ke sejumlah dinas terkait dengan permintaan warga tersebut. PPMCO juga akan segera mengkaji permintaan warga pasalnya jika jalanan ditinggikan maka berpengaruh dengan tingginya genangan pada pemukiman warga tersebut dan hal itu menurutnya merupakan solusi jangka pendek. Jadi daerah-daerah yang berada di pinggiran sungai biasanya memang terkena calap atau rug. Nah itu kan dampak perubahan iklim juga sebetulnya. Walaupun dari dulu ya calap itu hal yang sudah sering terjadi. Nah masyarakat ini menghindari calap itu ya dengan cara meninggikan jalan. Meninggikan jalan itu solusi jangka pendek. Jadi usulan masyarakat itu menjadi kajian juga di PUPR dan di Bapak Dalit Bank. Apakah solusi terbaik itu adalah dengan meninggikan jalan ataukah kita berdamai dengan alam. Nantinya ya itu hal yang kita alami sama-sama resiko kita di daerah rawak tinggalnya di daerah rawak kemudian di bawah permukaan air laut. Jadi saya kira itu menjadi kajian. Sebelum betul-betul kita mengambil kebijakan bahwa solusinya adalah ditinggikan jalan. Fenomena pasangnya air laut atau banjir op memang sering terjadi di banjir masin. Namun saat ini ketinggian air pasang saat ini lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya. Zenfalev, Hiduta TV, Banjir Masin.